Susrini jatuh kepleset hingga kesakitan. Melihat pengasuhnya kesakitan, Rayanza Malik Ahmad atau Rayanza tak henti menangis. Susrini menceritakan awal mula dirinya terpleset saat mengasuh Rayanza. Licin, jatuh, jadi adek di sini, kan merosot, oleng, aku kan nahan adek, terus jatuh, ungkap perempuan bernama asli Rini Perdianti tersebut. Terkenal dengan bayi pintar, Rayanza seolah mengerti pengasuhnya tersebut tengah kesakitan. Ia tak henti menangis saat Susrini memegang kakinya kesakitan akibat terpleset. Lantas, adik Rafathar Malik Ahmad itu langsung memeluk Susrini. Melihat hal itu, Nagita Slavina memberikan perawatan khusus kepada kaki Susrini. Saat kakinya diberi pengubaan, Rayanza memeluk Susrini sambil menangis. Postingan tersebut juga tak luput dari perhatian netizen. Tak sedikit memuji bayi yang dipanggil Cipung tersebut. Ya Allah ini anak lembut banget hati ya, Susnya yang sakit dia yang nangis, kata netizen. Ini bayi sudah lahir cerdas, apalagi dipoles dengan didikan yang baik, ujar netizen. Masya Allah ikatan batin Rayanza ke Susrini kuat banget, jelas netizen. Kabar selanjutnya, Rayanza Malik Ahmad tak hanya disenangi oleh banyak masyarakat Indonesia dari kalangan warga biasa namun juga banyak dari artis-artis yang ikutan gemas dengan putra kedua Rafi Ahmad dan Nagita ini. Pasalnya, Rayanza sedari bayi sering menunjukkan beragam ekspresi lucunya yang membuat siapapun gemas bukan main. Tak heran jika di usianya yang bahkan belum genap dua tahun ini, Rayanza sudah memiliki banyak penggemar bahkan dari rekan publik figur kedua ornak tuanya. Hal ini terlihat dari setiap sikap para artis yang bertemu dengan Rayanza. Mereka menunjukkan macam-macam respons, dari yang ingin menggendong, bersalaman hingga menggoda Rayanza. Hal terakhir itulah yang dilakukan oleh Fujianti Utami baru-baru ini. Diketahui jika Fuji menjadi salah satu rombongan yang ikut liburan keluarga Rafi di Bali. Ia pun banyak membagikan keseruan selama di sana. Terbaru, Fuji merekam momen saat ia asyik menggoda Rayanza yang sedang membawa sebuah pisang. Fuji terdengar terus menggoda dengan meminta pisang yang dibawa adik Rafathar tersebut. Itu pisang, minta pisangnya boleh? Tanya Fuji seraya mengadahkan tangan di depan Rayanza. Aaha, jawab Rayanza dengan ekspresi bak kesal. Gak boleh minta pisang? Tanya Fuji lagi. Saat itu Rayanza tak lagi menjawab. Alih-alih, Balita yang juga akrab di sapa cipung tersebut langsung maju dan bak mencubit tangan Fuji. Adik Fadli Faisal itu pun memberikan caption unik tentang reaksi Rayanza itu. Sementara yang lain dibuat gemas, respon Susrini yang ikut terkam justru berbeda. Pengasuh Rayanza ini justru gercep memberikan edukasi. Susrini langsung merespons dengan suara larangan setelah melihat Rayanza berusaha mencubit Fuji-an. Setelah itu, Susrini juga langsung memberikan pelajaran dengan menjelaskan kepada Rayanza untuk tak emosi jika tak menyukai sesuatu. Sosok Susrini sendiri tak kalah viralnya dari Rayanza. Pegawai Nagita Slavina ini kerap menuai acungan jempol karena gaya parentingnya selama mengasuh Rayanza. Bahkan hal yang sama dirasakan Gigi yang bersyukur menemukan sosok pengasuh untuk anaknya seperti Susrini.